Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung meminta penambahan anggaran sebesar 3,7 miliar rupiah untuk melaksanakan Pilkada 2020 dengan standar protokol kesehatan penanganan COVID-19. Namun untuk penambahan anggaran tersebut, KPU Bandar Lampung masih menunggu keputusan pemerintah Kota Bandar Lampung terkait penyesuaian tambahan anggaran barang atau jasa. Hal ini diketahui setelah adanya pertemuan tertutup antara pihak KPU dan Pemkot Bandar Lampung Senin Siang. KPU Bandar Lampung menyampaikan kebutuhan anggaran untuk penambahan jumlah TPS dari 1.325 menjadi 2.000. Selain itu juga untuk penyediaan APD bagi penyelenggara Pilkada. Yang kita mengajukan kebutuhan, kebutuhan tersebut dibiskusikan dengan teman anggaran dan juga kemungkinan penambahan apa-apa bukak barang, apa-apa bukak barang, apa-apa bukak barang. Apa saja sih yang kita butuhkan yang tepungnya kepada teman anggaran? Yang tadi disampaikan Pak Pak Iyitakan yang wajib untuk bagi kita dalam jelenggara lanjutkan adalah memperhatikan bahwa kesehatan, terutama bagi penyelenggara. Sementara pihak Pemkot Bandar Lampung telah merespon permintaan penambahan anggaran tersebut. Sebelumnya, Pemkot Bandar Lampung telah menganggarkan dana sebesar Rp39 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada di Bandar Lampung. Jadi beberapa hal yang kita diskusikan, antara lain masalah pendanaan, pembiayaan. Jadi kami tadi sudah sepatak beberapa item yang terkait dengan pembiayaan Pilkada. Intinya bahwa dikadang wali kota, wakil wali kota Bandar Lampung harus berjalan dengan baik. Dengan apa, sesuai dengan aturan. Pihak KPU berharap anggaran tersebut dapat terpenuhi sebelum tahapan pemilihan di Munai pada 15 Juni 2020. Selain itu, Ketua KPU Bandar Lampung juga memastikan pada pertengahan Juni nanti, tim gugus tugas COVID-19 Bandar Lampung akan melakukan rapid test untuk penyelenggara pemilu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.